Apakah kamu disini untuk membunuhku? Kincuan memandang tutor kekaisaran dan bertanya. Wanita memikat ini, tutor kekaisaran suatu bangsa, memandang Kincuan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Dia memandang Kincuan dengan tenang dan tenang, yang membuat Kincuan merasa sedikit malu. Aku ingin melihat apa yang baik tentangmu sehingga dia sangat menyukaimu, kata tutor kekaisaran. Kincuan tercengang dan menggelengkan kepalanya sedikit, kamu tidak akan pernah mengerti mengapa kamu tidak berani mengakuinya secara terbuka. Apa artinya ini? Kamu tidak menyetujuinya? Atau kamu tahu bahwa preferensimu tidak normal? Kamu, kamu yang tidak normal. Kamu adalah orang yang kotor, orang yang kotor, kata tutor kekaisaran dengan marah. Pria itu kotor, bagaimana denganmu? Apa yang kamu lakukan dengan permaisuri? Seberapa baik kamu, kamu tidak diizinkan menyentuhnya di masa depan, kata Kincuan dingin. Wajah tutor kekaisaran tiba-tiba memerah, dia menceritakan semuanya padamu. Wajah tutor kekaisaran sangat merah bahkan di bawah sinar bulan, Kincuan bisa melihatnya dengan jelas. Permaisuri tidak mengatakan apa-apa. Kincuan tercengang dan menatap tutor kekaisaran dengan aneh. Dia yakin kedua wanita ini telah melakukan banyak hal erotis. Saat memikirkan adegan itu, Kincuan bergidik dan dengan cepat menjaga pikirannya untuk mencegah dirinya membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia juga merasa menyukai permaisuri karena alasan ini. Kincuan tahu bahwa wanita ini terlalu banyak berpikir dan merasa bersalah. Namun, saat memikirkan adegan erotis itu, dia tidak marah. Dia tidak merasa bahwa permaisuri telah dimanfaatkan. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita, dan bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang wanita. Selain itu, dia adalah wanita yang sangat cantik. Oleh karena itu, dia tidak merasa bahwa permaisuri dirugikan, juga tidak merasa cemburu. Kamu juga bukan orang yang baik. Tutor kekaisaran melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dia sangat marah karena permaisuri benar-benar menceritakan semua yang terjadi di antara mereka. Ini membuatnya sangat tidak bahagia. Karena itu, ketika dia kembali, dia bertanya kepada permaisuri mengapa dia memberitahu orang lain tentang hubungan mereka. Apa yang telah terjadi? Permaisuri tertegun. Hal-hal intim yang terjadi di antara kita. Aku tahu kamu menyukainya, tetapi kamu tidak bisa mengatakan hal-hal itu di antara kita, kata tutor kekaisaran dengan lemah sambil duduk. Siapa bilang aku melakukannya? Saya tidak mengatakan apa-apa, kata permaisuri dengan pasti. Tutor kekaisaran melihat ekspresi permaisuri dan tertegun. Kemudian, dia mengingat adegan saat itu. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Mengambil inisiatif untuk mengakuinya bahkan telah menjadi panduan untuk dijelajahi pihak lain. Tutor kekaisaran sangat jengkel. Dia terlalu banyak berpikir. Dia sebenarnya telah mengambil inisiatif untuk mengakui hal-hal itu. Dia tersipu dan menatap permaisuri dengan malu. Jangan terlalu memikirkan itu. Saat ini, permaisuri berharap dia bisa mati saja. Ini terlalu memalukan. Bagaimana dia bisa melakukan ini di depannya? Ini terlalu banyak. Saat ini, dia memiliki keinginan untuk mati. Bagaimana dia akan menghadapinya di masa depan? Guru kekaisaran tampaknya menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan dan segera melarikan diri untuk bersembunyi. Bagaimanapun, permaisuri tidak tinggal di kamar yang sama dengannya lagi. Ini membuatnya tidak nyaman setiap kali memikirkan kincuan. Dia berharap dia bisa pergi dan memukuli kincuan. Tapi dia tidak bisa mengalahkannya. Selain itu, permaisuri menyukai kincuan, jadi dia hanya bisa menerimanya. Nyatanya, dia masih berharap permaisuri akan kembali padanya suatu hari nanti. Dia selalu berharap kincuan akan menghilang secepat mungkin dan tidak muncul di sini. Dia bahkan berpikir bahwa tidak buruk jika kincuan mati suatu hari nanti. Dengan cara ini, permaisuri dapat kembali ke sisinya lagi. Guru kekaisaran sangat menyukai permaisuri. Ini adalah cinta, cinta sejati. Meskipun tidak diterima oleh dunia dan tidak diakui oleh langit dan bumi, ini tetaplah cinta. Cinta adalah cinta tanpa memandang jenis kelamin. Namun, tidak ada cara lain. Hidup di masa yang sama, terutama ketika permaisuri adalah penguasa suatu bangsa, hal ini membuatnya tidak mungkin melakukan apapun yang diinginkannya. Dia hanya bisa menahan diri. Dia tidak bisa melakukan apa yang dia suka. Awalnya, dia tidak peduli dengan pendapat orang lain. Dia hanya peduli dengan pendapat permaisuri. Namun, identitas permaisuri membuat hubungan mereka tidak dapat dipublikasikan. Guru kekaisaran tidak peduli dengan ketenaran dan status, tapi terkadang, itu bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya karena kamu tidak peduli. Bahkan ada beberapa identitas yang tidak bisa Anda kendalikan. Misalnya, permaisuri. Jika dia tidak ingin menjadi permaisuri, dia tidak bisa. Ini adalah takdir dan tanggung jawab. Jika dia tidak ingin menjadi permaisuri, dia akan mati. Tidak ada jalan lain. Kincuan menyaksikan guru kekaisaran pergi dan menenangkan dirinya. Ketika dia memikirkan adegan erotis dari dua wanita cantik yang luar biasa bersama, dia merasakan darahnya mendidih. Jika dia menghabiskan sisa hidupnya dengan dua wanita seperti itu, itu akan menjadi pemborosan pemberian Tuhan yang sembrono. Pemborosan? Terlalu banyak pemborosan. Dia tidak membiarkan dirinya memikirkannya. Namun, ketika permaisuri datang besok, haruskah dia mengajukan lebih banyak pertanyaan? Dia ingin memperbaiki hubungan mereka. Namun, setelah dipikir-pikir, untuk wanita seperti dia, melakukan hal itu mungkin memiliki efek sebaliknya. Itu adalah malam tanpa mimpi. Kincuan bangun di pagi hari dan melakukan senam pagi seperti biasa. Sekarang, hati Kincuan tenang dan tenteram. Ada semacam perasaan tegas tanpa keinginan. Ada semacam perasaan bebas dan mudah tanpa jejak debu. Setelah sarapan, permaisuri tiba pada pukul 3 pagi. Kali ini, dia sesekali melihat sekeliling dan berkata, cuaca hari ini cukup bagus. Hmm, tempat ini sangat bagus, lingkungannya bagus, dan ini tempat yang bagus untuk berkultivasi. Kincuan menatap permaisuri dan kemudian membayangkan adegan itu lagi. Ia merasa hidungnya memanas. Jika bukan karena daya tahannya yang baik, dia pasti sudah memuntahkan darah sekarang. Ini terlalu menarik, terlalu menarik. Semua ini dibayangkan oleh Kincuan dan tidak terlihat dengan matanya sendiri. Ketika permaisuri melihat sorot mata Kincuan, dia tahu bahwa pria ini pasti membiarkan imajinasinya menjadi liar. Dia sangat gelisah dan tidak tahu apakah Kincuan akan peduli dengan hal-hal ini. Beberapa orang sangat peduli, bahkan jika itu adalah dua wanita. Kincuan tidak peduli. Kedua wanita ini, tidak peduli bagaimana perilaku mereka, bagaimanapun juga hanyalah dua wanita. Di mata Kincuan, hati dan tubuh mereka bersih, dan mereka masih bersih. Namun, permaisuri tidak berpikir demikian. Dia sangat terganggu. Melihat Kincuan, dia sedikit menundukkan kepalanya dan tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, Kincuan tersenyum, berjalan mendekat, memegang tangannya, dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Kamu sudah tahu tentang hubungan antara aku dan dia. Kami sangat akrab, dan kami melakukan beberapa hal. Maukah kamu? Permaisuri bertanya dengan gelisah. Kincuan tersenyum, menatap permaisuri, dan bertanya, apakah kamu khawatir tentang ini? Ya, saya khawatir Anda akan keberatan, kata permaisuri dengan lembut, dan nadanya sedikit terganggu. Kincuan memeluknya dan berkata, kalian berdua adalah wanita. Mungkin aku dangkal, dan jika aku laki-laki, aku pasti akan keberatan. Tapi sebagai seorang wanita, aku tidak keberatan sama sekali di masa lalu, tapi sekarang kamu memiliki aku, kamu tidak bisa dengan itu lagi. Rasanya aku sudah bangun sekarang. Aku hanya menyukaimu sekarang, dan hanya kamu di masa depan, kata permaisuri dengan panik. Setelah mengatakannya, dia sepertinya menyadari bahwa dia seharusnya tidak mengatakannya. Apakah ini sebuah pengakuan? 2122. Pada saat ini, Kincuan sangat senang. Keduanya saling berpelukan. Beberapa hal akan baik-baik saja setelah mereka di masa lalu. Simpul di hati permaisuri selalu terlepas. Jalan-jalan, minum teh dan mengobrol. Hari-hari mereka santai dan puas. Mengolah pikiran dan menempa diri sendiri, mengalami dunia fana. Sejak zaman kuno, Kincuan juga mengalami hal yang sama. Permaisuri sudah terbiasa berpegangan tangan dengan Kincuan. Dia belum pernah mengalami perasaan seperti itu sebelumnya. Namun, selain berpegangan tangan dan berpelukan, mereka tidak melakukan hal lain. Dia berpikir tentang apa yang dia lakukan dengan tutor kekaisaran. Dia kemudian berpikir tentang apa yang akan dia lakukan jika dia menjadi murid pribadinya. Wajahnya langsung memerah dan dia bingung. Dia menundukkan kepalanya sedikit, takut Kincuan akan melihatnya dalam keadaan ini. Mengapa wajahmu begitu merah? Hal tidak sehat apa yang sedang kamu pikirkan? Kincuan tertawa. Alasan mengapa dia tidak melakukan apapun adalah karena dia sangat puas dan bahagia. Terkadang, mengikuti keinginan hati adalah kultivasi. Terkadang, melawan arus juga merupakan salah satu bentuk kultivasi. Kau lah yang memikirkan hal-hal yang tidak sehat, kata Permaisuri seperti seorang gadis kecil. Aku akan melakukan apapun yang kamu ingin lakukan, kata Kincuan dengan tulus dan menatapnya dengan mata jernih. Kali ini, Permaisuri tidak tahan lagi. Mengapa dia membiarkan imajinasinya menjadi liar? Dia tidak memikirkan hal-hal itu dengan sengaja. Dia hanya memikirkan tentang banyak hal yang telah dilakukan oleh Imperial Preceptor dan dia di antara mereka berdua yang membuatnya tersipu. Dia hanya berpikir untuk mengganti tutor kekaisaran dengan Kincuan. Dia merasa bahwa dia tidak tahan lagi. Wajahnya memerah dan dia bahkan berkeringat. Kincuan mengulurkan tangannya dan mengangkat dagunya, mengagumi wajah sempurna itu. Pada saat ini, wajah memerah yang luar biasa cantik ini lebih cantik dari apapun di mata Kincuan. Permaisuri menutup matanya dan tersipu. Bulu matanya yang panjang hitam dan lebat. Dia sangat cantik sehingga membuat jantung seseorang berdebar. Dia gemetar seperti bunga popi yang bergoyang tertiup angin. Dia sebenarnya wanita yang anggun, tapi sekarang, dia seperti gadis kecil yang ketakutan. Permaisuri berkeringat. Tutor kekaisaran pernah seperti ini sebelumnya, tapi dia tidak segugup hari ini. Mengapa kamu begitu gugup? Kincuan bertanya dengan lembut. Secara alami, dia tahu bahwa wanita ini belum mengalami baptisan kedewasaan. Meskipun dia tidak tahu sejauh mana dia dan guru kekaisaran bermain, mereka masih dua wanita, jadi dia masih seorang gadis. Kincuan tidak akan cemburu pada wanita yang mungkin merebut ciuman pertamanya. Dalam hal ini, setelah setiap anak lahir, bukankah mereka akan dicium oleh orang tuanya ketika mereka masih kecil? Oleh karena itu, dia tetaplah wanita yang murni, bahkan mungkin lebih murni. Tidak. Wajah Kincuan berjarak kurang dari setengah kaki darinya, dan dia bahkan bisa merasakan panas yang terpancar dari wajahnya. Dia tahu bahwa wanita ini sangat gugup saat ini, jadi dia dengan lembut menyentuh dahinya seperti capung yang meluncur di permukaan air, lalu menjauh. Namun meski begitu, tubuh permaisuri air masih bergetar saat dia secara naluri mundur selangkah. Matanya yang indah dipenuhi kabut, dan begitu indah sehingga bisa membuat jantung seseorang berdebar. Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Pada saat ini, jantung permaisuri air berdetak kencang. Dia tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan berada dalam keadaan seperti itu. Pada saat itu, dia merasa seluruh tubuhnya lemas. Dia tidak pernah merasakan perasaan seperti itu ketika dia bersama guru kekaisaran. Dia tidak tahu apakah itu karena jiwanya, atau karena fisiknya, atau keduanya. Permaisuri air tidak menyalahkan Kincuan. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan bingung apa yang harus dilakukan. Ketika Kincuan melihatnya seperti ini, dia hanya menggendongnya seperti seorang putri. Permaisuri air berteriak kaget. Dia memang terkejut, tetapi dengan sangat cepat, dia membenamkan wajahnya di dada Kincuan dan menolak untuk mengangkatnya. Halamannya tidak besar, tapi cukup untuk dua orang berjalan-jalan. Seiring berjalannya waktu, permaisuri air juga meningkat pesat. Dia menatap Kincuan dan bertanya dengan lembut, apakah kita berkencan? Bagaimana menurutmu? Kincuan tertawa. Aku tidak tahu. Apapun yang kamu katakan, kata permaisuri air dengan lembut. Dia tidak punya pendapat sendiri sekarang. Setidaknya, ketika dia bersama Kincuan, dia merasa tidak memiliki pendapat sendiri. Dulu tidak seperti ini. Kincuan melihat penampilannya yang mengemaskan dan tertawa. Kamu tidak boleh tertawa, kamu tidak boleh tertawa. Permaisuri air merasa malu dan marah. Dia tahu keadaannya saat ini, tetapi dia tidak tahu bagaimana mengendalikannya. Semakin dia bertingkah seperti ini, semakin Kincuan merasa itu menarik. Kemudian, dia membenamkan wajahnya di dada Kincuan dan menolak untuk bangun. Tubuh lembut, sentuhan lembut, aroma segar, dan perasaan yang tak terlukiskan. Kincuan duduk di kursi geladak sementara permaisuri air duduk di pelukannya. Hal yang paling menyenangkan di dunia adalah menggunakan kekuatan dunia saat terjaga dan berbaring di pangkuan wanita cantik sambil mabuk. Sebenarnya, berbaring di pangkuan wanita cantik saat sedang berkuasa memang membuat iri. Itu menakjubkan dan bermartabat. Misalnya, jika seseorang kaya dan berkuasa, tidak ada yang iri padanya. Namun, jika dia memiliki wanita cantik di pelukannya, itu akan membuat iri. Hanya dengan kekuatan dan pengaruh seseorang dapat memiliki wanita cantik. Oleh karena itu, hal terpenting dalam hidup adalah makan makanan enak dan memiliki wanita cantik untuk menemaninya. Pada akhirnya, itu masih primitif dan naluriah. Seks adalah naluri manusia, segala sesuatu di dunia adalah sama. Kincuan mendekat ke telinganya dan berkata dengan lembut, haruskah kita melakukan sesuatu? Tubuh permaisuri air bergetar, suaranya selembut semut, lakukan apa? Suaranya sangat bingung dan secara naluriah gelisah. Aku ingin memakanmu, Kincuan berkata dengan lembut. Suara lembutnya terdengar di telinganya dan membuat telinganya mati rasa. Seluruh tubuhnya terasa lemah dan lemas. Bagaimana? Bagaimana aku memakanmu? Permaisuri air tergagap gelisah. Kincuan berbisik lembut di telinganya. Ini segera menyebabkan tubuhnya tegang dan kaku. Dia menjerit kaget dan memegang rat pakaian Kincuan dengan kedua tangannya. Jantungnya berdetak sangat cepat seolah-olah akan melompat keluar dari tenggorokannya. Pada saat ini, seluruh lehernya tertutup awan merah. Aku ingin menciummu. Kamu sangat cantik sekarang, kata Kincuan lembut. Permaisuri air tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah berada di awan dan kabut. Dia merasa sedikit tidak pada tempatnya dan juga seperti perahu kecil di laut, begelombang naik turun. Dia tidak tahu di mana dia berada. Kincuan terdiam. Wanita ini akan memiliki reaksi yang sangat besar. Tidak mungkin mereka bisa akrab satu sama lain. Jika ini masalahnya, Kincuan curiga sesuatu akan terjadi padanya. Lagi pula, jantungnya berdetak sangat kencang dan kesadarannya sangat tegang. Setelah mengintensifkan, bahkan seorang ahli pun tidak akan mampu menahannya. Ini juga mengapa pengendalian tujuh emosi dan enam kesenangan indrawi adalah yang paling menyusahkan. Sebagai manusia, Anda akan memiliki tujuh emosi dan enam kesenangan indrawi Anda sendiri. Dengan cara ini, akan mudah bagi orang-orang ini untuk menyerang Anda. Serangan mereka tidak terlihat dan Anda bahkan mungkin tidak menyadarinya sebelum Anda terkena. Mengolah tubuh dan pikiran seseorang adalah pertahanan terbaik. Manusia tidak bisa tidak memiliki keinginan, tetapi mereka juga tidak bisa memiliki terlalu banyak. Ini seperti ambisi. Anda dapat memiliki ambisi, tetapi Anda harus memiliki kebaikan di dalam hati Anda, kebenaran di dalam hati Anda, dan Buddha di dalam hati Anda. 2.123 Pada saat ini, Kincuan tersenyum pahit. Sebenarnya ada wanita seperti itu. Bahkan jika dia ingin melakukan apapun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa mengasuhnya perlahan, membiarkannya rileks, dan benar-benar melakukannya selangkah demi selangkah sampai dia menaklukkannya sepenuhnya. Permaisuri memandang Kincuan dengan nada meminta maaf dan berkata, Aku mungkin terlalu menyukaimu, itu sebabnya aku seperti ini. Kata-kata cinta yang tidak disengaja adalah yang paling fatal. Misalnya kalimat ini, tidak ada kata-kata indah, juga tidak ada tindakan yang disengaja. Hanya beberapa kata, ditambah dengan situasi sebelumnya, dan ekspresinya, langsung membuat Kincuan merasa ingin memanjakannya dengan kejam. Namun, dia masih memeluknya dengan erat sekarang. Hanya saja kalimat ini membuatnya memeluknya lebih erat. Kedua lengannya memeluknya seolah-olah dia takut dia akan menghilang. Orang-orang sangat aneh. Dua orang yang tidak ingin melakukan apapun, tidak mengenal satu sama lain, dan tidak mengerti satu sama lain, namun mereka bisa menjadi sangat diperlukan satu sama lain. Untuk pihak lain, mereka bisa membuat banyak pengorbanan dan kelonggaran, bahkan menyerahkan segalanya. Aku jauh lebih baik sekarang, kamu, kamu, Permaisuri berkata lama tetapi tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Namun, Kincuan tahu apa yang ingin dia katakan. Dia tidak tahu kenapa tapi dia ingin tertawa dan merasa tersentuh. Selain itu, dia juga terharu dan bersemangat. Namun, dia masih berbisik di telinganya, apa yang bisa saya lakukan? Kamu bajingan, kamu sengaja melakukannya, kata Permaisuri dengan marah. Jadilah baik dan katakan, apa yang bisa saya lakukan? Kincuan berkata dengan lembut, napasnya jatuh ke telinga merah muda Permaisuri, dan matanya langsung memerah. Cium, cium aku, suara Permaisuri selembut semut dan tidak jelas. Namun, pendengaran Kincuan sangat bagus, dan dia mendengarnya dengan sangat jelas. Dia tahu bahwa cukup sudah cukup. Dia memandangi wanita cantik yang tak terlukiskan ini, membungkuk, dan dengan lembut mencium bibirnya yang merah muda seperti kelopak. Bibirnya yang halus harum, halus, dan harum. Makanan Kincuan benar-benar yang terbaik di dunia. Namun, Kincuan merasa bibirnya terasa lebih enak saat dia mencicipinya. Rasanya lebih tinggi, lebih seru, dan lebih indah. Mungkin ini adalah jenis kepuasan naluriah lainnya. Sejak zaman kuno, tidak ada perbedaan antara makanan dan seks. Sejujurnya, keduanya tidak sama. Ketika seseorang kenyang dan hangat, seseorang pasti akan memilih kecantikan yang terakhir selama dia tidak mati kelaparan. Tentu saja, seorang foodie yang memperlakukan makanan seperti hidupnya adalah pengecualian. Ini merujuk pada pria normal. Jika mereka harus memilih di antara keduanya, mereka pasti akan memilih kecantikan. Kecantikan adalah pesta untuk mata. Jika mereka memiliki kecantikan yang tiada taraf, mereka akan memiliki semua yang mereka inginkan. Seorang wanita, kecantikan sejati, bisa mencapai ranah mampu membawa bencana bagi negara dan membawa bencana bagi rakyat. Ini juga kecantikan yang diyakini Kincuan tidak kalah dengan kecantikan yang bisa menyebabkan kejatuhan suatu bangsa. Reaksi permaisuri sangat intens. Dia seperti opium yang bergetar tertiup angin. Seluruh tubuhnya berantakan, tapi gaya berantakan seperti inilah yang paling menarik. Itu membuat Kincuan merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Dia dengan rakus mengisap dan menelan tubuh permaisuri di mulut cendana seolah-olah itu adalah nektar terbaik. Permaisuri secara naluriah menghindari serangan Kincuan, tetapi semakin dia melakukannya, Kincuan semakin tidak bisa berhenti bahkan jika dia mau. Hanya ada begitu banyak ruang di mulutnya. Mulut cendana permaisuri berada di sisi sedang dan sangat indah. Bibirnya begitu indah sehingga bisa memikat jiwa seseorang. Oleh karena itu, lidah Kincuan adalah seorang master dan dia dapat dengan mudah menangkap warna merah muda dan lembut permaisuri asteris-steris. Dia tidak bisa menghindari serangannya dan bahkan tersedot karena kecerobohan sesaat. Kincuan memeluknya asteris-steris-steris tidak ringan atau berat dan tidak membiarkannya kembali. Kemudian, dia dengan rakus mengisap dan berharap dia bisa menelannya. Setelah sekian lama, mulut Kincuan meninggalkan permaisuri. Saat ini, permaisuri lumpuh di pelukannya. Jika bukan karena Kincuan memeluknya, dia mungkin tidak akan bisa berdiri dengan mantap. Wajahnya yang halus memerah, dan pada saat ini, dia dalam keadaan linglung. Saat ini, mulut mungilnya yang cantik bahkan lebih lembut dan indah. Itu tidak bengkak, tapi masih terasa sangat menarik dan indah tak terlukiskan. Mungkin karena darahnya sedikit tersumbat. Permaisuri tidak berani membuka matanya. Kincuan melihat penampilannya yang mengemaskan dan tersenyum. Dia memeluknya dan menikmati momen ketenangan yang istimewa ini. Setelah beberapa saat, permaisuri membuka matanya. Dia telah pulih banyak. Dia memandang kincuan, tersenyum malu, dan menghindari tatapan kincuan. Dia sangat terkejut. Seperti inikah rasanya berciuman? Dia tidak tahu perasaan seperti apa itu. Itu hanya kegugupan, kegembiraan, dan mati rasa di sekujur tubuhnya. Dia menyukai perasaan ini. Dia tidak bisa mengatakan apakah itu nyaman, tapi rasanya enak. Mungkin ini adalah perasaan senang. Dia tidak memiliki perasaan seperti ini ketika dia berciuman dengan guru kekaisaran. Selama ini, dia tidak terlalu asyik dan hanya merasa bahwa guru kekaisaran sedang asyik. Namun, dia juga tidak memikirkan perasaan yang dia miliki dengan kincuan sebelumnya. Detak jantung, detak jantung. Ini mungkin keberadaan yang paling indah di dunia. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu puas? Kincuan tersenyum dan bertanya. Apa yang ingin kamu dengar dariku? Tanya permaisuri sambil tersenyum. Kincuan tidak menyangka wanita ini menjadi seperti ini. Orang harus tahu bahwa dia selalu sangat gugup di depannya. Reaksi normalnya adalah tidak menjawab pertanyaan seperti itu dan itu hanya akan memancing cibiran genit. Namun, dia tidak menyangka wanita ini bisa mengatakan kata-kata seperti itu. Ini di luar ekspektasinya. Ini juga menunjukkan bahwa wanita memiliki bakat untuk menjadi penggoda. Padahal, setiap wanita memiliki bakat menjadi wanita mungil dan juga penggoda. Hanya saja dia mau atau tidak, itu tergantung pada pria seperti apa yang dia temui dan apakah pria ini memiliki kemampuan untuk menjadikannya wanita kecil dan penggoda. Aku ingin mendengarmu mengatakan bahwa rasanya enak, rasanya enak. Aku berfantasi tentang itu. Di masa depan, kamu akan memakanku setiap hari. Oke, aku mohon. Permaisuri tersipu dan menutupi mulut Kincuan. Dia menatap Kincuan dengan heran. Dia juga terkejut. Dia tidak menyangka Kincuan begitu tak tahu malu. Selama ini dia sangat pendiam. Ini adalah pria yang pendiam dan tampan. Namun, ini telah mengubah pemahamannya tentang dia. Kincuan tersenyum canggung dan berkata, kenapa kamu menatapku seperti ini? Kamu juga bisa sangat tidak tahu malu. Kata Permaisuri dengan gembira. Dia tidak bahagia. Tampaknya dia bahkan lebih bahagia melihat sisi Kincuan ini. Dia tidak tahu mengapa dia begitu gugup di depan Kincuan sebelumnya. Namun, setelah melihat betapa tidak tahu malunya Kincuan, dia tidak terlalu gugup lagi. Apa maksudmu dengan tidak tahu malu? Mengapa aku membutuhkan barang-barangnya di depanmu? Aku tidak hanya tidak tahu malu, tapi aku juga bisa membuang pakaianku. Ketika kita menemukan ruangan yang sunyi, aku akan membuang pakaianku pertama, maka aku akan tak tahu malu. Bagaimana menurutmu? Permaisuri menatap kosong ke arah Kincuan. Akhirnya, dia memukulnya dengan wajah merah. Kemudian, dia menginjak kakinya dan berkata, Bajingan, apakah aku salah menilaimu? Kincuan memandangi wajahnya yang mengemaskan, mengulurkan tangan dan mengusap kepalanya, sudah terlambat untuk menyesal. Sekarang setelah kamu menaiki kapal bajak lautku, kamu tidak dapat meninggalkannya seumur hidupmu. Jadilah baik dan dengarkan aku. Permaisuri sekarang mengerti bahwa pria ini sebenarnya berusaha membuatnya tidak terlalu gugup. Di malam hari, Permaisuri masih pergi. Kincuan ingin mengirimnya pergi, tetapi dia tidak mengizinkannya. Setelah kembali ke istana, Permaisuri tiba-tiba merasa sangat dingin. Dia tidak merasakannya sebelumnya, tapi sekarang, dia merasa sedikit kesepian. Meskipun tutor kekaisaran ada di sini, perasaan ini tetap tidak akan hilang. Dia dan tutor kekaisaran sudah berpisah dan tidur secara terpisah. Tutor kekaisaran tidak melakukan tindakan intim dengannya. Paling-paling, mereka berpegangan tangan dan bahkan tidak saling berpelukan. Karena hobinya yang istimewa ini, dia akan merasa bahwa itu memiliki motif tersembunyi. Di ruangan yang dingin ini, pikirannya jauh lebih jernih. Sebelumnya, ketika dia bersama Kincuan, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Rasanya sangat tidak nyata. Namun, ketika dia memikirkan Kincuan, dia tidak tahu mengapa dia tersenyum tanpa sadar. Pada saat ini, tutor kekaisaran masuk dan melihat senyum Permaisuri. Itu adalah jenis senyuman yang membuat seseorang memikirkan sesuatu yang baik. Dia tidak tahu mengapa dia merasa sedikit sedih. Tidak ada keraguan bahwa dia menyukai Permaisuri, tetapi cintanya tidak lengkap dan tidak dikenali. Jika Permaisuri seperti dia, dia bisa mengabaikan apa yang dunia pikirkan, tapi dia berbeda sekarang. Atau mungkin, dia seharusnya seperti ini, tapi keegoisannya membuatnya selama ini. Dia sedih, tapi dia merasa bersalah. Sudah waktunya baginya untuk melepaskan. Untung Permaisuri bisa bahagia. Sebelumnya, ketika dia melihat senyum Permaisuri, dia senang, tetapi hatinya terasa seperti ditusuk jarum. Saat mereka bersama, Permaisuri tidak pernah tersenyum seperti itu. Senyum ini bukan karena dia, dan itu adalah kegagalan terbesarnya. Memenangkan hati seseorang itu sulit, tapi memenangkan hati seseorang itu sungguh bahagia, bangga, dan puas. Permaisuri sedikit malu saat melihat tutor kekaisaran. Dia maju untuk memegang tangannya dan duduk di sampingnya di tempat tidur. Jika itu di masa lalu, tutor kekaisaran pasti akan memeluk dan menciumnya, tetapi semua ini adalah masa lalu. Setelah bertahun-tahun, tutor kekaisaran sudah terbiasa dengan Permaisuri. Awalnya, Permaisuri tidak terlalu merasakannya, tetapi dia juga sudah terbiasa. Lagi pula, tutor kekaisaran adalah orang yang paling dekat dengannya, dan dia bersedia melakukan sesuatu untuknya. Tapi terkadang, dia terlalu egois. Bahkan jika dia egois, ada alasannya. Karena cinta, dia menjadi egois, tetapi dia juga tahu bahwa cinta yang egois tidak akan bertahan lama. Cinta sejati tidak mementingkan diri sendiri dan tidak akan menyakiti pihak lain. Apakah dia baik-baik saja? Imperial Preceptor bertanya dengan lembut. Permaisuri tersipu, sedikit menganggupkan kepalanya, dan berkata, Ya, dia memperlakukan saya dengan sangat baik. Anda juga dapat mencoba berinteraksi dengan seorang pria. Anda tidak menyukainya karena Anda belum bertemu orang yang tepat. Imperial Preceptor menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin. Aku tidak akan pernah jatuh cinta dengan seorang pria, tidak peduli siapa dia. Dulu aku egois. Jangan salahkan aku. Aku tahu apapun yang aku katakan hanyalah alasan. Tidak akan pernah seperti ini di antara kita. Tidak peduli apa yang kamu lakukan padaku, pendapatku tentang kamu tidak akan pernah berubah. Bahkan jika aku bersama dengannya, kita akan selalu menjadi keluarga terdekat, kata Permaisuri dengan serius. Tutor Kekaisaran tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan ingin melakukan sesuatu, tetapi dia menahannya. Namun, Permaisuri mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Dia meletakkan tangan Permaisuri di wajahnya dan tersipu. Aku tiba-tiba merasa semuanya telah berubah. Aku tidak ingin seperti dulu lagi, tapi kita bisa tidur bersama. Jangan khawatir, aku tidak akan memakanmu. Waktu berlalu dengan lambat, Kincuan pindah dari kediaman jenderal. Bukan karena kediaman sang jenderal tidak bagus, tapi karena Kincuan menyukai kedamaian dan ketenangan. Selain itu, itu adalah perubahan lingkungan. Dia telah tinggal di tempat yang sama terlalu lama. Kali ini, tempatnya sangat dekat dengan istana. Itu juga demi mendekatkan diri dengan Permaisuri. Dia tidak yakin apakah langkah ini disengaja atau tidak. Namun, Permaisuri sangat senang. Hari ini adalah hari pertama dia pindah. Permaisuri datang untuk membantu Kincuan. Dia mengatakan bahwa dia bergerak, tetapi kenyataannya, dia bergerak sendirian. Semua yang ada di sini adalah milik kediaman sang jenderal. Dia hanya harus mengucapkan selamat tinggal pada kediaman sang jenderal. Jenderal dan istrinya mencoba yang terbaik untuk membujuknya agar tetap tinggal. Namun, orang seperti apa jenderal itu? Secara alami, dia tahu bahwa Kincuan sedang bergerak. Bahkan Permaisuri datang. Selain itu, Permaisuri sering mengunjungi kediaman sang jenderal akhir-akhir ini. Selain itu, dia telah meminta kediaman jenderal untuk memberitahunya jika ada berita tentang Kincuan. Dengan semua faktor ini, jika sang jenderal masih tidak tahu apakah Kincuan dan Permaisuri memiliki hubungan, dia akan benar-benar kacau. Namun, dia juga tahu bahwa ada beberapa hal yang tidak boleh dia tanyakan atau tanyakan. Dia juga seharusnya tidak bertindak cerdas dan berharap dia baik-baik saja. Setelah kembali ke rumah barunya, Kincuan sangat senang. Tempat ini tidak besar, tapi juga tidak kecil. Namun, lingkungannya bagus dan fasilitasnya bagus. Inilah yang disukai Kincuan. Selain itu, tempat ini terlalu dekat dengan istana. Akan lebih nyaman bagi Permaisuri jika dia pindah. Kalau tidak, setiap kali dia mencarinya, dia harus pergi ke kediaman jenderal. Ini akan membuat khawatir banyak orang dan juga membuatnya merasa tidak nyaman. Lagi pula, dia merasa seperti bertemu kekasihnya secara rahasia. Faktanya, itulah masalahnya. Namun, tempat ini akan menjadi sarang cinta kita di masa depan. Kami ingin menetaskan beberapa bayi, kata Kincuan sambil tersenyum. Kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Permaisuri menatapnya dengan sedikit kesal. Tanpa sadar, dia sudah terbiasa dan tidak memiliki reaksi yang begitu intens. Apakah kamu suka bayi? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Permaisuri tertegun. Dia sepertinya baru menyadari pertanyaan macam apa ini. Dia memandang Kincuan dan bertanya, Sayang. Ya, apakah kamu tidak ingin melahirkan bayi? Kata Kincuan sambil tersenyum. Permaisuri tertegun. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan melihat perut bagian bawahnya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Baru kemudian dia menyadari masalah ini. Pada saat ini, Kincuan tertawa dan berkata, berhenti mencari. Tanpa aku, kamu tidak akan bisa melahirkan. Wajah Permaisuri memerah. Bukannya dia tidak tahu apa-apa. Hanya saja dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Ketika dia berpikir tentang bagaimana melahirkan, bagaimana melahirkan, bagaimana melahirkan, dan bagaimana melahirkan, dia mulai panik. Penggarap secara alami harus tahu tentang struktur tubuh manusia, bahkan jika itu adalah struktur tubuh manusia. Ini demi pertempuran. Ada juga beberapa seni bela diri yang berhubungan dengan kultifasi ganda. Meskipun dia tidak tahu tentang itu, dia memiliki beberapa pengetahuan tentang itu. Secara alami, dia tahu apa yang sedang terjadi. Anda bajingan. Permaisuri memelototinya dengan wajah merah. Kincuan memegang tangannya. Dia bergoyang sedikit dan berkata, tidak. Tidak. Kincuan menatapnya, bingung. Permaisuri tersipu dan menggertakkan giginya. Aku belum siap. Bisakah kita tidak melahirkan bayi dulu? Kincuan menggosok kepalanya. Kemudian, dia mengulurkan jari telunjuknya dan dengan lembut menjentikannya ke dahinya. Otak kecilmu hanya memikirkan gambar yang tidak sehat. Pemikiranmu terlalu kotor. Kamu perlu mengubahnya. Kamu bajingan besar, aku akan menggigitmu sampai mati. Permaisuri tahu bahwa dia telah ditipu oleh Kincuan. Dia sangat marah sehingga dia segera membuka mulutnya dan menggigitnya. Di saat putus asa, Kincuan langsung memasukkan jarinya ke mulutnya. 2.125 Baik Kincuan dan Permaisuri tercengang. Kincuan lupa apa yang ingin dia lakukan, jadi dia tidak menarik kembali jarinya. Permaisuri bingung dengan tindakan Kincuan dan membuka mulutnya karena terkejut. Adegan itu sangat erotis dan aneh. Kincuan benar-benar merasa tubuhnya sedikit lemas. Perasaan hangat dan lembab di jarinya, perasaan halus dan indah itu membuat hatinya bergetar. Permaisuri akhirnya sadar kembali. Dia mundur selangkah dan secara alami meninggalkan tangan Kincuan. Wajahnya semerah api, dan dia menatap Kincuan dengan getir. Kincuan meminta maaf dengan canggung, aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku sangat murni, dan aku tidak berpikir. Semakin dia menjelaskan, semakin berantakan jadinya. Kamu masih berani mengatakan itu. Bajingan, wajah Permaisuri menjadi semakin merah. Ini benar-benar terlalu memalukan. Permaisuri berbalik dan berjalan ke depan dengan marah untuk melihat rumah baru Kincuan. Kincuan juga berjalan mendekat dan berjalan bahu-membahu dengannya. Pada saat yang sama, dia juga melihat tampangnya yang pemalu. Tiba-tiba, wajah Kincuan berubah. Aura yang sangat berbahaya muncul di sekitarnya. Kincuan diam-diam melindungi Permaisuri. Wajah Permaisuri juga berubah drastis, dan matanya dipenuhi kepanikan. Dengan satu pandangan, Kincuan tahu bahwa wanita ini mengetahui asal-usul pihak lain. Dia bertanya dengan lembut, kepala koreng apa? Pernahkah kamu mendengar tentang troll bunga lipat? Tanya Permaisuri. Kincuan bahkan lebih terkejut, apakah kamu berbicara tentang dia? Permaisuri mengangguk. Kincuan tahu tentang troll bunga lipat, tetapi dia hanya pernah mendengarnya. Selain itu, dia tidak tahu apakah itu nyata atau tidak. Ini adalah sosok mistis di dunia ini, dan dia adalah eksistensi yang membuat wanita menjadi pucat saat disebutkan. Dia adalah iblis dan pewaris jalan iblis. Dia mengolah seni memanen yin untuk memelihara yang. Selanjutnya, dia hanya mengincar wanita cantik dengan status. Reputasinya sangat buruk, dan tidak ada wanita yang menjadi sasarannya yang bisa melarikan diri. Wanita yang dibawanya semuanya ditemukan sebagai mayat kering. Kincuan tidak membiarkan dirinya panik, dan dia menggunakan formasi untuk melindungi dirinya dan permaisuri air. Amplifikasi yang kuat mengejutkan permaisuri air, dia tidak pernah berpikir bahwa Kincuan akan memiliki kemampuan seperti itu. Oh tidak, guru kaisar. Permaisuri air berseru. Ekspresi Kincuan berubah. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Tetap di sini. Karena kamu tidak ingin meninggalkan halaman ini, tunggu aku di sini. Kincuan telah membuat formasi di halaman. Dia telah mengaturnya segera setelah dia membelinya, takut suatu hari nanti akan berguna. Dia tidak berpikir bahwa itu akan digunakan begitu cepat. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkannya. Aku akan pergi bersamamu. Permaisuri air berkata dengan gelisah. Kamu yang paling aman di sini. Bersamaku, jangan khawatir. Dengarkan aku, aku sudah menyiapkan formasi di sini. Jangan keluar, percayalah padaku. Kincuan berkata dengan serius. Aku takut kamu. Aku punya ide. Aku bahkan belum menggertakmu, jadi bagaimana aku bisa menanggung apapun yang terjadi padamu. Jadilah baik, aku tidak bisa menunda lagi. Tunggu aku di sini. Kincuan mematuk bibirnya dan pergi. Aura berbahaya dari sebelumnya tidak berlama-lama. Sebaliknya, itu lewat dan menuju ke arah istana. Apakah itu ditujukan kepada permaisuri air atau tidak, Tutor Kaisar pasti akan mendapat masalah. Kincuan merasa bahwa kekuatan Tutor Kaisar jauh lebih lemah dari orang ini. Kincuan meninggalkan formasi dan menggunakan teknik pencarian naga. Dia merasakan Aura berada di perbatasan dan sudah meninggalkan istana. Kali ini, Kincuan tidak berani gegabuh dan segera mengejarnya. Pada saat ini, kecepatannya sangat cepat. Eh, jika dia habis-habisan, dia akan lebih cepat dari pihak lain. Kincuan senang. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain dalam hal kecepatan, selama dia lebih cepat dari pihak lain, dia akan mendapat keuntungan besar. Jarak semakin dekat, tapi tiba-tiba, Aura di depannya berhenti. Kincuan tertegun. Mungkinkah pihak lain tidak, Kincuan sangat percaya diri dengan auranya. Tidak peduli siapa yang dia ikuti, bahkan jika pihak lain kuat, dia tidak akan dapat menemukannya. Dan dia bisa dengan mudah mengikutinya. Lagi pula, selain mata dewa emas, dia juga memiliki surga kehendak ilahi. Karena itu, pihak lain seharusnya menemukan tempat tinggal. Kincuan melambat dan bergerak mendekat. Dia tidak takut kehilangan pihak lain, tetapi dia tidak bisa terlalu lambat. Kalau tidak, jika tutor kaisar dilanggar, permaisuri pasti tidak senang. Selain itu, wanita itu tidak menyukai pria. Jika dia dilanggar, dia bahkan mungkin bunuh diri. Oleh karena itu, Kincuan masih dipercepat. Ini adalah pegunungan. Kincuan melihat ke pegunungan dan dengan cepat mengunci sasarannya. Ada gunung yang tidak mencolok di tengahnya di mana ada gua yang tersembunyi. Kincuan segera menemukan posisi tersembunyi dan menembakkan panah. Ledakan. Setengah dari puncak gunung kecil runtuh. Kemudian, sesosok berlari keluar dari dalam. Kincuan akhirnya melihat apa yang disebut rol bunga lipat ini. Dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Ini adalah pria berkulit putih dengan sosok ramping. Dia berpakaian putih, memiliki wajah berminyak, dan memiliki fitur wajah yang bagus. Ini adalah pria yang sangat tampan. Ekspresinya sangat jelek. Dia melihat sekeliling tetapi tidak bisa melihat siapapun. Dia berkata perlahan, Kalau begitu, temanku, tolong tunjukkan dirimu. Aku, Trol Bunga Lipat, sedang menangani beberapa masalah. Kalian semua, silakan pergi. Menangani beberapa masalah. Apa masalahnya, Trol Bunga Lipat? Karena saya mengenal Anda dan masih ingin ikut campur, lebih baik Anda tersesat. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat pemakaman. Suara kincuan terdengar. Namun, suara itu bergema ke segala arah, dan dia tidak tahu dari mana asalnya. Folding Flower Trol berterbangan, tapi dia masih tidak bisa menemukan sumber suara itu. Jika Anda memiliki kemampuan, maka keluarlah dan bertarunglah. Jika saya kalah, saya akan segera pergi. Jika saya menang, maka jangan menjadi orang yang sibuk. Trol Bunga Lipat sangat marah. Pengajar kekaisaran di dalam gua sudah putus asa. Dia tidak bisa mati bahkan jika dia mau. Seseorang telah membatasi dirinya dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia lebih baik mati daripada jatuh ke tangan Trol Bunga Lipat. Tetapi pada saat yang paling kritis, Trol Bunga Lipat ini adalah orang yang tidak sabar. Begitu dia memasuki gua, dia mulai melepas pakaiannya. Dia hampir sepenuhnya telanjang, dan tubuh jeleknya terungkap di depannya. Setelah itu, dia menerkam tutor kerajaan. Trol Bunga Lipat ini telah dipengaruhi sebelumnya. Di masa lalu, dia akan menangkap keindahan dan tidak menyentuhnya selama beberapa hari. Dia kemudian akan mencoba mempengaruhi mereka. Beberapa wanita mempercayainya, tetapi pada akhirnya, mereka semua berakhir sebagai mayat kering. Namun karena keterlambatan, pihak lain datang membantu. Dia akan melarikan diri berkali-kali. Jika dia tidak bermain-main, dia pasti sudah berhasil sejak lama. Oleh karena itu, sejak saat itu, dia hanya akan menyerang. Tingkat keberhasilannya sangat tinggi. Meski sedikit kurang menarik, kecantikan hari ini terlalu indah. Dia bisa menikmatinya terlebih dahulu, dan kemudian perlahan-lahan mengembangkan perasaannya. Tetapi meskipun dia sedang terburu-buru, seseorang masih mengganggu. Jika kamu tidak keluar, maka aku akan kembali. Aku tidak peduli jika Raja Iblismu kembali dan memakannya. Jika kamu memiliki kemampuan, maka cobalah yang terbaik, kata Folding Flower Troll dengan malas. Selama kamu pergi, aku akan meratakan gunung ini dengan tanah, kata Kincuan. 2126 Kincuan tidak menyangka orang ini begitu licik dan menggunakan metode seperti itu untuk memaksanya keluar. Namun, Kincuan merasa itu tidak perlu. Bukannya dia tidak berani bertarung, tapi dia takut itu akan mengancamnya. Jika dia menggunakan tutor Raja untuk memaksanya, haruskah dia membiarkan tutor Raja hidup atau mati? Jadi, Kincuan merilis King Kong Pig dan King Kong Rat. Keduanya menyerbu dan meluncurkan serangan diam-diam. Troll pemecah bunga sangat marah dan menyerang keduanya dengan marah. Babi King Kong hanya sepanjang satu kaki dan bulat. Itu bersenandung dan bersenandung dan terlihat sangat lucu. King Kong Rat seukuran kepalan tangan anak-anak tetapi sangat tajam. Jika seseorang terkena, itu akan menembus tubuh mereka. Begitu memasuki tubuh mereka, bahkan Dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Meskipun kedua binatang itu kecil, mereka berdua berada di alam Raja Surgawi. Salah satunya adalah Treasure Beast dan yang lainnya adalah King Kong Pig yang bahkan lebih kuat dari Treasure Beast. Ini menyebabkan troll pemecah bunga menjadi panik. Namun, King Chuan tahu bahwa ini hanya sementara. Troll pemecah bunga sangat kuat tetapi semakin King Chuan menonton, semakin dia menyadari bahwa setelah Treasure Beast dan King Kong Pig mencapai alam Raja Surgawi, kekuatan mereka terlalu menakutkan. Ini membuatnya menantikan bayi naga. Bayi naga tidak melawan, itu jauh lebih kuat dari babi King Kong dan tikus King Kong. King Chuan tidak tahu seberapa kuat bayi naga dengan garis keturunan Dewa Naga. Biasanya, King Chuan tidak akan membiarkan bayi naga itu bertarung. Dia lucu seperti gadis kecil. King Chuan bahkan tidak memperlakukannya sebagai binatang buas. Dia seperti putrinya sendiri. Dia akan makan apapun yang dia makan. Meski si kecil tidak bisa berbicara, hal itu tidak menghalangi komunikasi. Dia sangat terikat dengan King Chuan. King Chuan ingin mempermainkannya sampai mati. Troll pemecah bunga ini seharusnya tidak hidup. Namun, sebelum membunuhnya, yang terbaik adalah mengeluarkan wanita itu. Jadi, King Chuan memanggil dua tracer bis untuk bergabung dalam pertarungan. Beberapa binatang bergerak dan bekerja sama dengan baik. Bersama dengan amplifikasi dan formasi, mereka mampu membuat flower suffering troll sibuk. Lagipula, hal-hal kecil ini tidak takut dipukul, jadi tidak perlu mengkhawatirkan nyawa mereka. Setelah melakukan semua ini, King Chuan diam-diam memasuki gua. Dalam hal menyembunyikan auranya, kemampuan King Chuan masih sangat kuat. Ketika dia melihat guru kekaisaran, dia sudah berada di bawah kendalinya, tidak dapat bergerak atau berbicara. Dia hanya bisa melihat sekeliling. Ketika dia melihat King Chuan, matanya dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Lagipula, King Chuan jauh lebih baik daripada troll bunga lipat. Ini adalah pertama kalinya dia menyadari bahwa pria ini jauh lebih baik daripada pria pada umumnya. King Chuan menatapnya, wanita ini benar-benar penggoda dan cantik. Sampai batas tertentu, dibandingkan dengan Permaisuri, dia lebih mampu merayu hasrat pria. Dia adalah jenis bunga yang paling langsung dan mempesona. Permaisuri lebih bermartabat, mulia, dan anggun. Tentu saja, bukan karena guru kekaisaran ini tidak mulia atau anggun. Demikian pula, dia mulia dan anggun, tetapi dia lebih seperti penggoda, penggoda sejati yang bisa memikat orang sampai mati. Sayang sekali wanita ini menyukai wanita, dan dia menyukai wanitanya. Faktanya, dialah yang mencuri wanita itu, jadi dia memutuskan untuk membantunya. Dia membantunya menghapus batasan dan menyuruhnya untuk tidak bersuara. Namun, pada saat ini, karena suatu alasan, troll bunga lipat memasuki gua. Tubuhnya memancarkan lingkaran cahaya yang memblokir serangan treasure beast dan king kong pig. Berat, beraninya kamu mengganggu wanita yang aku suka. Kamu pasti lelah hidup. Hari ini, aku akan membiarkanmu mati. Hem, aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan membiarkanmu melihat kami melakukannya. Bukankah tidakkah kamu merasa bersemangat? Meskipun Kincuan tahu bahwa pihak lain tidak sederhana, dia tidak berharap dia memiliki trik seperti itu. Kali ini, semua rencananya kacau. Kincuan berdiri di depan guru kekaisaran dan berkata, temukan kesempatan untuk pergi nanti. Aku akan menanganinya denganmu. Aku ingin membunuhnya, kata pembimbing kekaisaran. Wanita bodoh, apakah kamu pasangannya? Tinggal di sini hanya akan menimbulkan masalah bagiku. Enyahlah nanti. Apakah kamu mendengarku? Kincuan tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Dia bukan permaisuri, jadi tentu saja, dia tidak perlu bersikap sopan. Guru kekaisaran tertegun. Siapa dia? Guru kekaisaran kerajaan surgawi. Kecantikannya tak tertandingi. Ketika pria itu melihatnya, dia tidak sopan dan bahkan mencuri pandang padanya. Jika dia bisa berbicara dengannya, dia akan sangat bersemangat. Siapa yang berani berbicara dengannya seperti ini? Ini bukan tentang apakah mereka berani atau tidak, tapi siapa yang tahan. Meskipun dia tidak menyukai pria, dia terbiasa dihargai. Sekarang Kincuan mengatakan bahwa dia adalah wanita bodoh dan menyuruhnya nyahlah. Dia tertegun sejenak. Kincuan mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu tidak mengerti bahasa manusia? Nyahlah sekarang. Jika kita bertengkar nanti, aku tidak akan bisa menjagamu. Siapa yang memintamu untuk menjagaku? Siapa kamu bagiku? Aku tidak peduli denganmu, teriak guru kekaisaran dengan marah. Apakah kamu pikir aku ingin menyelamatkanmu? Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Aku hanya tidak ingin melihatnya sedih. Anda bukan apa-apa bagi saya. Jika kamu pintar, nyahlah sekarang, kata Kincuan dengan dingin. Pengajar kekaisaran tidak tahu mengapa, tapi ini adalah pertama kalinya dia merasa ingin menangis. Dia tidak tahu mengapa dia merasa seperti ini. Dia memandang Kincuan, menggertakkan giginya, dan pergi. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia melihat dari jauh. Dia tidak bisa pergi. Kincuan dan troll bunga lipat sedang bertarung. Pelemahan. Kekuatan surgawi dari mata Tuhan. Gajah naga emas bumi hebat. Mutiara tabu. Kincuan menggunakan tabu perlu untuk membatasi dirinya, binatang iblis, dan troll bunga lipat. Di area ini, Kincuan secara alami dapat menggunakan beberapa tekniknya dengan mudah. Namun, itu akan berisiko. Jika salah satu dari mereka tidak mati, mereka tidak akan bisa keluar dalam batas waktu. Troll bunga lipat tahu bahwa Lin Fan benar-benar ingin membunuhnya. Jika hanya pemuda ini, dia tidak akan khawatir. Perbedaan kekuatan antara mereka berdua terlalu besar. Namun, ketika dia memikirkan binatang iblisnya, dia merasa sedikit tidak nyaman. Lagi pula, jika Lin Fan berani membuat batasan, itu berarti Lin Fan memiliki kepercayaan diri untuk membunuhnya. Ini membuatnya sangat gelisah. Dia mencoba menenangkan dirinya. Seperti kata pepatah, untuk menangkap semua bandit, seseorang harus menangkap biang keladinya terlebih dahulu. Dia harus segera membunuh Kincuan. Bagaimanapun, binatang iblis adalah binatang iblis. Tanpa kendali kesadaran Tuhan mereka, kekuatan tempur mereka akan sangat berkurang. Kincuan tidak ingin membuang waktu. Lagi pula, jika seorang ahli seperti dia menggunakan kartu trufnya di lingkungan seperti itu, hidupnya akan berada dalam bahaya. Pergi dan mati. Troll bunga lipat sangat marah. Dia segera menggunakan kartu trufnya yang menakutkan. Pedang iblis hitam muncul di langit. Itu dikelilingi oleh api hitam dan mulai terbakar. Kemudian, itu menebas ke arah Kincuan. Ekspresi Kincuan menegang. Dia merasakan energi menakutkan yang berasal dari pedang liuh hitam. Dia tidak punya pilihan lain. Dia mengulurkan tangannya dan mengangkatnya perlahan. Energi langit dan bumi berkumpul dan sebuah telapak tangan besar muncul. Yin yang tangan surga meliputi segel naga ilahi. Kemudian, serangkaian gelombang energi besar muncul di satu tempat. Secara alami, mereka dengan gila-gilaan akan bersatu untuk melihat siapa yang lebih kuat. Yin yang tangan surga meliputi segel naga ilahi terjerat dengan pedang iblis. Dia sudah lama tidak menggunakan Yin yang hands heaven and compassing divine dragon cell. 2127. Segel naga dewa tangan Yin yang besar dan pedang hitam melilit satu sama lain. Ketika mereka mendarat, mereka menghilang. Ini menyebabkan Kincuan sangat terkejut. Daunya adalah Dao Agung Yin yang dari alam-alam dan tangan Yin yang agung menutupi segel naga ilahi surga yang telah mencapai tingkat amplifikasi sebenarnya mampu membatalkan gerakan pembunuh lawannya ini. Sebenarnya, Kincuan tidak tahu bahwa lawannya jauh lebih kuat darinya. Juga, lawannya adalah harta karun. Langkah pembunuhnya adalah harta karun. Langkah pembunuhnya diblokir oleh Kincuan. Ini mengejutkan flower demon. Saat ini, dia hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Selama ini, selama dia menggunakan kartu trufnya, hampir mustahil untuk membunuh yang lemah. Apalagi fakta bahwa lawannya adalah orang lemah di dunia raja abadi. Bagaimana mungkin? Dia memandang Kincuan seperti dia melihat hantu. Pada saat ini, Kincuan menyerang. Golden Dragon Finn menyerang. Kerja sama binatang buas dan efek pelemahan menyebabkan kecepatan flower demon turun drastis. Namun, ruang ditabu pearl sangat besar. Dia bisa menghindari serangan Golden Dragon Finn. Troll bunga lipat panik. Dia panik. Kartu trufnya tidak berfungsi sama sekali. Dia tahu bahwa dia sudah selesai. Pihak lain sudah siap. Begitu tabu pearl muncul, dia akan mati. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Suah. Golden Dragon Finn mengikat flower demon. Pada saat ini, flower demon berkata, jangan bunuh aku dulu. Ada yang ingin aku katakan. Kincuan memandangnya dan berkata, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu akan mati hari ini. Jadi, sebaiknya kamu tidak mengatakan apa-apa. Kincuan tidak ingin melepaskan orang seperti itu. Orang seperti itu tidak pantas mati. Bahkan jika dia mati sepuluh ribu kali, dia tidak akan bisa menebus dosanya. Orang seperti itu pantas mati dan memasuki level ke-18. Jika kamu membunuhku, kamu akan mendapat masalah tanpa akhir. Jika kamu membunuhku, aura khusus akan tertinggal di tubuhmu. Meskipun aku dari Sekte Iblis, aku adalah putra dari pemimpin Sekte Iblis. Kemahku adalah bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan kemahmu. Mata Kincuan berbinar. Dia selalu ingin memasuki alam tinggi tetapi tidak dapat melakukannya. Mungkinkah orang di depannya ini bisa membawanya ke sana. Namun, memikirkannya, dia tidak akan bisa melewati hati nuraninya jika dia tidak membunuh orang ini. Orang seperti ini pantas mati, jadi Kincuan memandangnya dan menggelengkan kepalanya. Alasan ini tidak berguna. Aku sudah memberimu kesempatan, tapi kamu tidak bisa memindahkanku. Kincuan menggelengkan kepalanya. Tikus berlian harta karun mulai menyerang. Setan raksasa bunga lipat meraung dengan marah. Jika kamu berani membunuhku, kamu pasti akan mati. Kamu akan mati dengan sangat, sangat menyedihkan. Ah, selamatkan aku. Aku bisa menjanjikan apapun padamu. Namun, Kincuan tidak mau mendengarkan lagi. Yang terbaik adalah orang seperti ini mati. Membunuhnya akan menghilangkan momok bagi orang-orang, dan dia juga bisa mendapatkan kekuatan kebajikan. Apalagi itu bukan jumlah yang kecil. Dapat dilihat bahwa orang ini telah melakukan terlalu banyak kejahatan. Troll pemutus bunga mati, itu berubah menjadi debu dan menghilang. Kincuan tidak merasakan yang tersisa padanya. Lagi pula, itu adalah tikus berlian harta karun yang telah membunuhnya. Mungkinkah jejak itu mendarat di treasure beast diamond rat? Kincuan melihatnya dan senyum aneh muncul di wajahnya. Ini karena memang ada seutas aura pada tikus emas. Untayan aura ini seperti merek yang tertinggal di tubuh tikus emas. Itu tidak akan hilang dalam 10 tahun. Ini juga berarti bahwa pihak lain dapat merasakan orang yang telah membunuh setan raksasa bunga lipat selama 10 tahun. Kincuan tidak khawatir. Dia menyingkirkan treasure beast diamond rat. Kemudian, pihak lain tidak bisa merasakan auranya lagi. Ruang hewan peliharaan adalah tempat yang misterius. Pihak lain tidak bisa merasakan di mana itu sama sekali. Menarik. Kincuan tersenyum dan menyingkirkan tabu pearl. Pada saat ini, dia berbalik dan melihat Imperial Preceptor menatapnya dari jauh. Dia memikirkannya dan berjalan. Kenapa kamu tidak pergi? Jika aku ingin pergi, aku akan pergi. Jika aku tidak ingin pergi, aku tidak akan pergi. Itu bukan urusanmu. Imperial Preceptor memandang Kincuan dan berkata, aku tidak bisa diganggu. Setelah berbicara, Kincuan pergi dan sama sekali tidak peduli dengan Imperial Preceptor. Tetapi pada saat ini, ketika Imperial Preceptor melihat Kincuan pergi, dia segera mengikuti dan berkata, tunggu aku. Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak mendengarnya. Ini membuat Imperial Preceptor mengertakkan gigi karena benci. Dia memperlakukan permaisuri dengan sangat baik dan penampilannya mirip dengan permaisuri. Mengapa Imperial Preceptor memiliki sikap seperti itu terhadapnya? Dia tidak menyukai pria, tapi dia tetap seorang wanita. Seorang wanita akan memiliki kepribadian wanita. Selain menyukai wanita, Imperial Preceptor sebenarnya tidak berbeda dengan wanita. Misalnya, sudah menjadi sifat manusia untuk mencintai keindahan. Padahal, pria juga sangat peduli dengan penampilannya. Orang yang tampan dapat dengan mudah memenangkan hati orang lain. Dikatakan bahwa ketampanan itu sendiri adalah semacam modal. Ini juga alasan mengapa orang menyukai wanita cantik dan pria tampan. Wanita cantik memiliki perasaan yang berbeda. Apakah mereka jelek atau cantik? Mereka terlihat sama. Namun, wanita cantik bisa membuat Anda berada di antara hidup dan mati, tetapi wanita jelek bisa membuat Anda ingin mati karena jijik. Baik pria maupun wanita sama. Secara tidak sadar, Imperial Preceptor ingin mencari masalah dengan kincuan. Pria ini telah menyambar wanita itu. Juga, dia ingin tahu mengapa permaisuri menyukai pria ini. Lagi pula, pria yang disukai permaisuri jelas tidak sederhana. Hari ini, dia akhirnya melihatnya. Lagi pula, dia memiliki gambaran kasar tentang seberapa kuat Troll Bunga Lipat itu. Kali ini, dia bisa dikatakan putus asa. Bahkan jika dia ingin hidup, dia tidak punya kesempatan. Karena seni bela diri Troll Bunga Lipat, itu tidak dapat dikendalikan dan akan langsung menyedot wanita hingga kering. Terlebih lagi, setelah disentuh oleh Troll Bunga Lipat, Imperial Preceptor merasa bahwa dia harus bunuh diri. Oleh karena itu, ini adalah jalan buntu yang tidak bisa dipecahkan. Tanpa diduga, pada saat yang paling genting, Kincuan muncul. Saat itu, dia sangat ingin berterima kasih kepada Kincuan. Namun, dia tidak menyangka akan melihat sikap pria ini begitu cepat. Dia berkata bahwa dia adalah wanita bodoh dan tidak peduli padanya. Dalam sekejap, dia tertegun. Orang-orang seperti ini. Jika mereka patuh pada Anda, Anda akan merasa bahwa mereka tidak cukup jantan, tidak cukup mendominasi, terlalu banci, dan tidak menjanjikan. Namun, jika mereka mendominasi Anda dan tidak peduli dengan Anda, Anda akan merasa bahwa pihak lain tidak peduli dengan Anda dan tidak mencintai Anda sama sekali. Ketika Anda memiliki sesuatu, Anda tidak merasakannya dan tidak peduli sama sekali. Namun, ketika Anda kehilangannya, Anda akan menyadari betapa bergunanya itu. Banyak hal berguna, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya saat itu. Oleh karena itu, hal-hal yang hilang dan diperoleh kembali adalah yang paling berharga. Hei, tunggu aku. Bajingan, bajingan besar, imperial preceptor berteriak dengan marah. Saat suara Kincuan semakin jauh, dia sangat marah sehingga dia ingin naik dan memukuli Kincuan. Begitu saja, Kincuan kembali. Ketika Permaisuri melihat Kincuan, dia tersenyum dan maju untuk memegang tangan Kincuan, apakah kamu baik-baik saja? Kincuan sangat senang. Wanita ini bertanya lebih dulu dan bukan imperial preceptor. Ini berarti dia sangat penting baginya. Dia memeluknya dan berkata, aku baik-baik saja. Masalahnya sudah selesai. Dia akan segera kembali. 2128. Tutor kekaisaran tercengang. Dia menatap kosong pada mereka berdua yang saling berciuman. Faktanya, Kincuan sudah tahu bahwa dia ada di sini. Namun, Kincuan tidak ingin dia tahu tentang wanita itu. Bahkan jika dia seorang wanita, Kincuan tidak ingin dia dekat dengan wanitanya. Permaisuri membuka matanya dan mendorong Kincuan pergi dengan tergesa-gesa. Sebelumnya, dia terlalu pemalu dan tidak menyadari kedatangan tutor kekaisaran. Baru saja, dia tiba-tiba merasakan bahwa tutor kekaisaran tidak jauh dan melihatnya seperti ini. Secara alami, dia merasa malu. Mereka dulu seperti ini, tapi perasaan sekarang benar-benar berbeda. Sekarang, dia bingung, malu, dan jantungnya berdetak kencang. Namun, perasaan itu sepertinya sangat bagus, dan dia menyukainya. Perasaan detak jantung adalah yang paling indah. Ketika tutor kekaisaran melihat Permaisuri sedang menatapnya, dia merasa sedikit malu dan ingin pergi secara naluriah. Namun, dia ditarik kembali oleh Permaisuri dan memeluknya erat-erat tanpa berkata apa-apa. Nyatanya, tutor kekaisaran mengerti segalanya. Bahkan, dia sangat bahagia sekarang. Kali ini, alasan pria ini menyelamatkannya adalah karena Permaisuri memintanya. Ini adalah sesuatu yang dia katakan sebelumnya. Tutor kekaisaran tersenyum dan menepuknya, ada apa? Tidak apa-apa, aku senang melihatmu, kata Permaisuri dengan lembut. Permaisuri berkata dengan lembut. Sebenarnya, keduanya tidak perlu banyak bicara. Semuanya sangat jelas. Keduanya memahami pikiran satu sama lain dengan sangat baik. Hari ini umumnya merupakan alarm palsu, dan tutor kekaisaran tampaknya telah terlahir kembali. Kincuan memasak, dan mereka bertiga makan dan minum di sini. Ini adalah pertama kalinya tutor kekaisaran memakan masakan kincuan. Dia tidak berharap itu begitu lesat. Dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Makanan dan seks. Tutor kekaisaran tahu bahwa kesukaannya berbeda dari yang lain, jadi hatinya terbelenggu. Nyatanya, dia tidak bisa sepenuhnya mengabdikan dirinya untuk ini karena pihak lain adalah Permaisuri. Dia selalu merasa bersalah. Karena dia tidak bisa mencapai level itu dalam hal kecantikan, dia merasa bahwa dia tidak akan pernah mencapai level itu. Karena dia, dia justru menyukai makanan enak. Lagi pula, dia tidak perlu khawatir menjadi gemuk. Itu murni semacam kenikmatan. Dia memandang kincuan dengan aneh. Makanan lezat seperti itu dibuat oleh pria yang menyebalkan. Bagaimana dia akan memakannya di masa depan? Dia menatap Permaisuri lagi. Dia bisa makan kapanpun dia mau. Awalnya, dengan hubungannya dengan dia, akan terlalu mudah baginya untuk datang ke sini untuk makan gratis. Namun, hubungan mereka berdua membuatnya tidak mungkin sering datang ke sini untuk makan gratis. Bahkan jika dia menebalkan kulitnya dan datang ke sini untuk makan, apakah dia akan merasa bahagia? Kincuan pada dasarnya tidak banyak bicara. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan makan sendiri dan bahkan memasukkan makanan ke dalam mangkuk Permaisuri. Pada gilirannya, Permaisuri akan memasukkan makanan ke dalam mangkuk Tutor Kekaisaran. Tindakan ini bukan masalah besar, tetapi menurut Tutor Kekaisaran, dia paling banyak adalah tamu di keluarga mereka. Disibahkan berpikir bahwa di masa depan, hatinya mungkin sepenuhnya bias terhadap pria ini. Mungkin suatu hari, jika pria ini benar-benar ingin membunuhnya, dia bahkan mungkin bisa membuat rencana. Ini tebakannya, jika dia ingin membunuh pria ini di masa depan, dia pasti akan menjadi musuhnya. Tidak perlu mempertimbangkan ini. Tentu saja, ini hanya asumsi. Ren Bakian tidak akan membunuhnya. Namun, hanya memikirkannya saja membuatnya merasa tidak nyaman. Selama ini, dia telah memperlakukan Permaisuri sebagai salah satu miliknya. Ren Bakian merasa hatinya ada pada Permaisuri, dan dia bisa menyerahkan segalanya untuknya. Karena itu, dia juga ingin Permaisuri menjadi seperti dia. Mereka berdua bisa tanpa pamri, tetapi dengan seorang pria di tengah, semuanya berbeda. Setelah makan, Permaisuri dan pembimbing kekaisaran pergi bersama. Kincuan mengirim mereka pergi. Dia adalah Permaisuri, dan dia harus mengurus kerajaan surgawi yang besar. Dia hanya seorang pejalan kaki, dan dia pasti tidak akan mengikutinya. Orang yang benar-benar bisa membantunya adalah guru kekaisaran. Oleh karena itu, Kincuan memikirkan apa yang harus dia lakukan. Penampilannya sebenarnya telah menyebabkan tingkat keterasingan tertentu di antara mereka berdua. Ini tidak bisa dihindari. Lagipula, hubungan mereka berdua terlalu istimewa. Kincuan juga memikirkan cara mengatasi masalah ini. Tapi setelah berpikir lama, dia masih tidak bisa menemukan jawaban. Permaisuri dan pembimbing kekaisaran kembali ke istana. Ada banyak orang di istana, tetapi tidak banyak dari mereka. Ada penjaga kekaisaran dan pelayan istana. Penjaga kekaisaran dan pelayan istana semuanya wanita. Orang-orang ini sangat setia. Mereka hanya memiliki satu tugas, yaitu melindungi istana. Guru kekaisaran tidak berbicara. Permaisuri ragu-ragu sejenak dan dengan lembut berkata, Apakah kamu membenciku? Aku tidak membencimu, sungguh. Kamu akan selalu menjadi orang yang paling dekat denganku. Tidak ada jarak di antara kita, dan aku tidak akan cemburu. Kita bisa berdiri di belakang dan saling memberkati. Meskipun kita tidak bisa seperti sebelumnya, kita masih menjadi orang yang paling dekat satu sama lain, kata pembimbing kekaisaran setelah berpikir sejenak. Dia tahu bahwa Permaisuri dapat memahami apa yang ingin dia ungkapkan. Saat ini, Permaisuri sangat senang. Dia juga berpikir begitu, tetapi dia takut guru kekaisaran akan berubah. Lagi pula, hati seseorang adalah yang paling mudah berubah, dan dia tidak ingin melihat pemandangan itu. Permaisuri awalnya bersiap untuk tinggal bersama pembimbing kekaisaran, tetapi pembimbing kekaisaran menggelengkan kepalanya. Karena dia sudah memutuskan, tidak perlu memikirkannya lagi. Tentu saja, dia tahu bahwa Permaisuri ingin tidur dengannya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa karena mereka adalah kerabat dan saudara perempuan. Lagi pula, Permaisuri punya hobi khusus. Ini sangat canggung karena keduanya tidak lagi cocok. Permaisuri tahu bahwa dia telah mengungkapkan sikapnya. Ini juga bagus. Kalau tidak, akan sangat canggung apakah dia menolak permintaan pihak lain atau tidak. Untungnya, pembimbing kekaisaran adalah wanita yang cerdas. Selain itu, keduanya saling memahami dengan sangat baik. Kincuan tidak tidur nyenyak sepanjang malam saat dia memikirkan bagaimana mereka berdua harus berinteraksi di masa depan. Bertemu dengan wanita seperti itu benar-benar memusingkan. Keterampilan medisnya luar biasa, tetapi dia tidak bisa menyembuhkannya. Tidak ada cara untuk menyembuhkan penyakit ini. Perawatan harus dilakukan sesuai dengan gejalanya. Wanita ini menyukai wanita lain. Apa alasannya? Dia pasti bersedia, dan ini menyebabkan pandangannya menjadi bengkok. Jika dia ingin mengoreksinya, dia harus menemukan alasannya. Hanya dengan menemukan alasannya dia bisa mencoba menyelesaikannya. Namun, bisakah dia menyelesaikannya? Akankah pihak lain membiarkannya menyelesaikannya? Masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan sama sekali. Kincuan menggosok kepalanya. Masih ada solusi untuk situasi seperti ini, dan itu adalah membuatnya jatuh cinta pada seorang pria. Ini bahkan lebih sulit. Dia sudah membenci pria, dan inilah akar masalahnya. Tidak peduli apa alasannya, ini adalah gejala. Lupakan, Kincuan menggelengkan kepalanya. Baginya, ini adalah masalah yang tidak bisa dipecahkan. Dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di sini. Dia akan mencoba bertahan selama mungkin. Lagipula, dia telah membunuh troll bunga lipat, dan dia tidak tahu apakah pihak lain akan mengirim orang untuk menemukannya. Demi permaisuri, dia harus tinggal di sini selama beberapa hari lagi. Keesokan harinya, Kincuan melanjutkan kehidupannya yang damai. Dia mengolah, meramu obat, menempa, dan membangun segalanya. Sekali lagi, dia tidak lagi secepat sebelumnya. Kemajuan kultifasinya lambat, tetapi juga tidak lambat. Itu sangat damai. 2.129 Selama periode waktu ini, dia hanya bisa mengumpulkan kultifasinya secara perlahan dan menstabilkan kekuatannya. Bahkan jika dia memiliki cara untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia tidak dapat menggunakannya sekarang. Oleh karena itu, selama periode waktu ini, dia bahkan tidak bisa fokus pada kultifasi. Dia harus melakukan hal-hal lain, seperti jimat, penyebaran taktis, dan jalan agung. Dia tidak bisa tenggelam dalam kultifasi sepanjang waktu. Kincuan menjadi tenang, tetapi konspirasi besar sedang berlangsung di sekitar Kerajaan Surgawi, dan Kincuan berada di tengah pusaran ini. Ada beberapa negara di sekitar Kerajaan Surgawi, dan konspirasi dimulai di negara-negara ini. Kadang-kadang, seorang wanita sudah cukup untuk menyebabkan kekacauan di suatu negara, belum lagi ada dua wanita cantik tiada taraf di Kerajaan Surgawi, yang cukup untuk membuat beberapa kaisar besar ngiler. Kerajaan Kinbarat dan Kerajaan Gajah Utara Kedua negara ini telah berperang dengan Kerajaan Surgawi, dan mereka hampir berada dalam keadaan tripartit. Mereka selalu mengurus bisnis mereka sendiri dan berkembang bersama. Mereka bahkan membentuk aliansi untuk bersama-sama melawan ahli asing. Namun, dalam keadaan seperti itu, Kerajaan Kinbarat dan Kerajaan Gajah Utara diam-diam mencapai kesepakatan untuk menyerang Kerajaan Surgawi dan kemudian membagi Kerajaan Surgawi. Pada saat yang sama, mereka membagi dua wanita itu, masing-masing satu. Saat itu, mereka berdua memiliki ide yang sama. Raja Kerajaan Kinbarat menemukan Raja Kerajaan Gajah Utara, dan mereka minum teh bersama. Salah satunya mengungkapkan sedikit niatnya, seperti permaisuri dan penasihat Kerajaan-Kerajaan Surgawi itu cantik. Kemudian mereka mengatakan sesuatu yang lain. Mereka semua adalah orang-orang yang cerdas, dan secara alami mengetahui niat satu sama lain. Kemudian mereka dengan terus terang mengumumkannya, dan kemudian mereka mencapai kesepakatan dan menyusun prosedur yang terperinci. Kemudian mereka menyimpulkan dan berspekulasi tentang prosedur ini. Selama ada yang salah, mereka akan langsung membatalkannya dan mendiskusikannya kembali. Pada akhirnya, ketika mereka mengira itu sangat mudah, persekongkolan tercapai. Sebenarnya, alasan mengapa mereka melakukan ini terutama karena mereka memiliki orang-orang di Kerajaan Surgawi, dan mereka semua adalah tuan kota yang menguasai kota. Kota-kota ini kemudian akan mencaplok kota-kota sekitarnya, dan kedua kerajaan akan mengirim pasukan untuk menyapu dan langsung mendekati Kota Kekaisaran. Pada saat itu, kota Kekaisaran akan terisolasi dan tidak berdaya, dan semuanya akan beres. Terlebih lagi, ketika orang-orang dari Kerajaan Surgawi diancam, kedua wanita itu akan menyerah dengan patuh. Sisi kincuan seperti biasa. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi di luar, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Pada hari ketiga, dia menyadari bahwa Permaisuri tidak datang mencarinya. Dia merasa aneh dan keluar. Hanya ketika dia keluar, dia menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Semua orang di Kota Kekaisaran dalam keadaan panik. Banyak orang bahkan berencana melarikan diri untuk hidup mereka. Hanya setelah bertanya apakah mereka mengetahui bahwa negara Surgawi hanya memiliki Kota Kekaisaran yang tersisa. Kota-kota lain dihancurkan atau sudah memberontak. Oleh karena itu, di negara Surgawi yang luas, hanya tersisa Kota Kekaisaran. Baru setelah dia bertanya, dia mengetahui bahwa Kerajaan Kin Barat dan Kerajaan Gajah Utara melancarkan serangan menjepit dari kedua sisi. Ditambah dengan pemberontakan internal, mereka menciptakan perselisihan internal dan menyebarkan desas-desus. Dalam kepanikan, tentara dengan mudah menjatuhkan satu demi satu kota. Melalui ancaman, ancaman, dan janji, sebagian besar kota menyerah. Mereka tidak bertarung sama sekali, dan mereka tidak berani bertarung. Lagipula, jika mereka bertarung, mereka harus mempertaruhkan nyawa keluarga mereka. Yang terpenting, jelas bahwa mereka bukan pasangan yang cocok untuk mereka. Dalam situasi seperti itu, dia hanya bisa pasrah. Mungkin dia akan dimarahi sebagai pengkhianat atau pengkhianat, tetapi dalam situasi seperti itu, keegoisan dan kesetiaan serta baktinya tidak dapat dipenuhi pada saat yang bersamaan. Melihat orang tua, istri, dan anak-anaknya, dia akhirnya memilih untuk mundur. Semakin kuat ren ini, semakin halus bagi pihak lain. Hampir semuanya mendekati kota kekaisaran tanpa pertumpahan darah. Ketika kincuan tiba di istana, mudah baginya untuk menemukan permaisuri wanita. Pada saat ini, permaisuri wanita dan penasihat kekaisaran ada di sana. Imperial Preceptor adalah penjaga dari Imperial Preceptor. Permaisuri wanita meminta kincuan untuk duduk dan berkata dengan senyum masam, seperti yang Anda lihat, saya tidak pernah berpikir bahwa mereka berdua akan mengambil tindakan. Saya tidak pernah mengerti mengapa mereka mengirim pasukan. Anda harus tahu bahwa ketiga negara kita adalah sekutu. Itulah mengapa lebih mudah untuk berhasil. Karena tidak terduga, secara alami lebih mudah. Adapun alasannya, itu tidak lebih dari sumber daya. Kincuan tersenyum. Sumber daya. Permaisuri wanita sedikit mengernyit. Ketiga negara memiliki sumber daya, semua jenis sumber daya, dan beberapa sumber daya dibagi oleh ketiga negara. Semua sumber daya ini didistribusikan secara merata. Apakah karena mereka tidak ingin berbagi sumber daya ini? Kincuan tersenyum dan berkata, mungkin karena mereka menyukai wanita cantik di negara surgawi dan ingin mengambilnya kembali. Kenapa kamu masih bercanda di saat seperti ini? Jika tidak ada yang lain, pergi dulu. Kami tidak punya waktu atau mood untuk bercanda denganmu, kata Imperial Preceptor dengan dingin. Kincuan tidak marah, juga tidak marah. Dia hanya tersenyum dan menatapnya. Sekarang, dia tidak takut dan memandang wanita ini dengan serius. Lagi pula, tidak banyak wanita dengan preferensi seperti itu. Selain itu, dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Dia benar-benar seorang penggoda, seorang penggoda yang benar-benar tak tertandingi. Namun, ketika dia mengira dia juga menyukai wanita, dia merasa itu sangat disayangkan. Jika wanita seperti itu milik pria itu, menurutnya pria itu pasti akan mati lebih awal. Kecuali dia sangat berbakat dan memiliki fisik yang istimewa, dia tidak akan bisa menerimanya. Imperial Preceptor ketakutan oleh tatapan Kincuan. Dia tidak menyukai pria, dan tentu saja, dia juga tidak menyukai Kincuan. Namun, Kincuan adalah orang yang disukai permaisuri. Selain itu, Kincuan pernah menyelamatkannya sekali. Bahkan jika dia tidak menyukai pria, itu adalah fakta bahwa dia telah menyelamatkannya. Bahkan jika monster menyelamatkannya, dia akan memiliki kesan yang baik tentangnya, apalagi manusia. Karena itu, dia memperlakukan Kincuan berbeda dari pria lain. Ditatap seperti ini, dia sedikit takut dan bertanya dengan panik, ada apa? Apa yang kamu lihat? Kincuan tersenyum dan berkata, aku tidak mengkhawatirkanmu, mengapa kamu membuat keributan? Kamu, siapa yang peduli denganmu? Kami sedang membicarakan hal-hal serius, jangan ganggu kami, oke. Pengajar Kekaisaran merasa bersalah. Berpikir bahwa Kincuan telah menyelamatkannya, dia bertanya-tanya apakah tidak pantas baginya untuk memperlakukannya seperti ini? Kincuan tidak berdebat dengannya. Dia memandang Permaisuri dan kemudian menatap Jenderal Pelindung Bangsa. Dermawan, Jenderal Inchief dan istrinya selalu memanggil Ren Bakian seperti ini dan tidak akan berubah apapun yang terjadi. Kincuan juga tidak memaksa dan membiarkan mereka memanggilnya apapun yang mereka inginkan. Kincuan menganggupkan kepalanya. Situasi saat ini di negara surgawi bisa dikatakan tanpa harapan. Satu-satunya hal adalah kota Kekaisaran dan Permaisuri masih ada. Permaisuri harus duduk. Misalnya, memenggal kepala Panglima Bangsa Surgawi dapat meningkatkan moral Bangsa Surgawi dan mungkin membuat banyak kota sebelumnya berjanji setia lagi. Lagi pula, Bangsa Surgawi tampaknya sangat kuat sekarang, tetapi kenyataannya, secara internal tidak stabil. Banyak orang mengadopsi sikap menunggu dan melihat. Mereka ingin melihat seperti apa sikap Permaisuri dan apakah ada kemungkinan Permaisuri dapat kembali. Mereka sangat jelas bahwa berjanji setia bukanlah hal yang baik. Meskipun mereka tidak harus mati, semua yang mereka miliki akan segera hilang. Perubahan Penguasa, Perubahan Abdi Dalem Mungkin pada awalnya, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan Anda demi stabilitas, tetapi begitu situasinya stabil, mereka bahkan tidak tahu apakah mereka bisa bertahan. 2.130 Oleh karena itu, situasi saat ini sangat sensitif. Semuanya tergantung pada gerakan Permaisuri. Saat ini, Permaisuri sangat tenang karena tidak ada pengorbanan. Bahkan, dia tidak peduli siapa yang menjadi penguasa bangsa ini, asalkan bangsa ini bisa makmur dan rakyatnya damai. Sekarang, kekuatan militer kedua belah pihak secara alami tidak dapat dibandingkan, tetapi terkadang, sejumlah besar tentara tidak dapat menyelesaikan masalah. Ini adalah dunia di mana prajurit memerintah tertinggi. Selama seseorang cukup kuat, mudah untuk membunuh 1 juta tentara. Jadi bagaimana jika Anda seorang kaisar atau raja? Anda dapat dengan mudah mengendalikan hidup Anda? Apakah Anda berani untuk tidak patuh? Oleh karena itu, banyak negara dan dinasti juga didukung oleh orang-orang yang kuat. Kebanyakan dari mereka memiliki orang-orang seperti itu di keluarga mereka. Orang-orang ini tidak menjadi raja atau kaisar, tetapi mereka memiliki status yang lebih tinggi dan merupakan pohon besar keluarga mereka. Ada juga 2 jenis pertempuran antar negara. Itu murni untuk orang-orang dibawa untuk bermain, tetapi jika seseorang ingin bermain besar, maka itu akan menjadi pertarungan kekuatan. Lagi pula, tidak mungkin hanya mengandalkan angka. Orang yang kuat dapat menguasai 1 atau bahkan lebih negara dan menjadi penguasa sejati. Bahkan jika orang seperti itu pergi ke istana untuk meminta selir, kaisar harus memberikannya dengan hormat. Ini adalah kekuatan, dan dia akan diperlakukan seperti dewa kemanapun dia pergi. Kami tidak punya jalan, tapi kamu punya jalan. Pikirkan satu jalan, kata pembimbing kekaisaran dengan marah. Permaisuri belum pernah melihat guru kekaisaran begitu marah sebelumnya. Dia sedikit penasaran dan bingung, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi melihat kincuan sangat tenang, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melihat ke arah kincuan. Ayo pergi dan bermain-main dengan mereka. Mari kita lihat apa yang mereka miliki di lengan baju mereka, kincuan berdiri dan berkata. Faktanya, dia tidak terlalu percaya diri di dalam hatinya saat ini, tetapi dia yakin bahwa meskipun dia berada di alam raja abadi, dia masih dapat dengan mudah membunuh seorang kaisar abadi. Ini adalah fondasinya dan juga alasan mengapa dia begitu percaya diri. Namun, ranahnya masih terlalu rendah. Lagipula, ada eksistensi yang melampaui alam kaisar abadi. Dia tidak tahu apakah dia bisa melawan keberadaan seperti itu. Nyatanya, itu hampir tidak mungkin. Lagipula, jarak di antara mereka terlalu besar. Kecuali jika kekuatan tempur lawan yang sebenarnya sangat buruk, tetapi untuk dapat mencapai wilayah itu berarti mereka sangat berbakat. Seberapa buruk mereka? Sampai sekarang, mereka masih belum punya cara untuk menyembuhkannya. Mereka mengikuti kincuan keluar dari istana. Saat ini, sudah banyak orang di luar. Mereka adalah pembantu terpercaya Permaisuri, dan tentu saja, tidak ada kekurangan ahli di antara mereka. Meskipun Permaisuri kerajaan surga sendirian dengan Imperial Preceptor, Imperial Preceptor memiliki organisasi yang menjamin keamanan kerajaan surga. Dapat dikatakan bahwa kerajaan surga sebenarnya milik Imperial Preceptor. Namun, dia mencintai Permaisuri, dan dia bersedia memberikan kekaisaran untuk kecantikan. Dia sendiri juga cantik yang tidak kalah dengan Permaisuri. Permaisuri Agung bertanggung jawab atas kerajaan surgawi, dan penasihat kekaisaran adalah penasihat kekaisaran kerajaan surgawi. Dia memiliki status terhormat karena semua orang tahu bahwa dia adalah guru Permaisuri Agung. Tidak perlu menyebutkan seberapa terhormat statusnya. Organisasi Imperial Preceptor benar-benar berjalan di jalur pembunuhan dan rayuan. Organisasi ini seluruhnya terdiri dari wanita, semuanya adalah wanita cantik dengan basis kultivasi yang tinggi dan mahir dalam rayuan. Banyak ahli telah mati di tangan para wanita ini. Organisasi ini sangat misterius, dan sangat sulit untuk berhubungan dengan mereka. Mungkin wanita yang Anda bawa kembali untuk bermalam bersama tadi malam berasal dari organisasi ini. Para wanita di organisasi ini ada di mana-mana, dan kecerdasan mereka sangat kuat. Sayangnya, kali ini, mereka tidak menyangka bahwa Kerajaan Kin Barat dan Kerajaan Gajah Utara akan mengambil tindakan terhadap mereka. Selain itu, mereka sangat cepat, dan tidak ada waktu atau kesempatan untuk memata-matai mereka. Apalagi, pihak lain juga sengaja menjaga dari siapapun yang mungkin membocorkan berita. Ketika mereka sampai di puncak tembok kota, tembok kota yang tinggi dari kota Kekaisaran telah diaktifkan. Ini adalah formasi besar untuk melindungi kota Kekaisaran. Saat Kincuan dan Permaisuri tiba, sudah banyak orang yang menjaga di sini. Ini bukan tentara biasa. Kamu telah dikepung. Sebaiknya kamu menyerahkan diri. Seorang pria parubaya di bawah berteriak keras. Kincuan dan Permaisuri berjalan ke samping dan melihat ke bawah. Pegunungan dan dataran ditutupi dengan orang-orang, dan mereka mengelilingi kota Kekaisaran dengan sangat erat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Orang-orang ini berdiri dengan rapi, dan mereka berdiri di posisi yang berbeda. Kincuan sedikit mengernyit. Pihak lain adalah formasi Raja Manusia. Tidak heran mereka begitu percaya diri. Ini adalah formasi paling kuat dalam pertempuran kelompok. Ini juga keajaiban formasi. Ketika mereka melihat Kincuan dan yang lainnya, mereka menyadari bahwa itu adalah Permaisuri. Ketika mereka melihat Permaisuri, mereka berteriak lebih keras dan mencemoh. Bagaimanapun, mereka adalah laki-laki. Pada saat ini, mereka semua berteriak dengan penuh semangat. Namun, pemimpin kelompok itu mengulurkan tangannya dan menekan mereka. Di samping pria parubaya ini, ada banyak orang. Kebanyakan dari mereka adalah pria parubaya dan pria tua. Orang-orang ini adalah ahli atau jenderal yang memimpin pasukan. Para jenderal yang memimpin pasukan di dunia ini semuanya adalah pejuang yang kuat. Jika mereka bisa mencapai posisi jenderal atau marshal, kekuatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Selain kekuatan, mereka juga harus mobile dan memahami strategi. Apa yang akan kamu lakukan? Mereka mencoba merebut wanitamu, kata tutor kekaisaran dengan marah. Kincuan tersenyum dan berkata, mereka seharusnya ada di sini untuk merebutmu. Wanitaku secara alami akan dilindungi olehku. Kamu harus berhati-hati. Anda, tutor kekaisaran menoleh dan mengabaikan Kincuan. Pada saat ini, Kincuan mengeluarkan busur berat misterius dan panah naga penyerap jiwa. Kemudian, dia mencabut panah dan orang-orang di bawah tertawa. Lihat, orang bodoh itu sebenarnya ingin menembak kita dengan panah. Betapa konyol, muda dan bodohnya. Seseorang tidak bisa menahan tawa. Iya, bisa dimengerti bahwa dia masih sangat muda. Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Ini juga kasus orang bodoh yang tidak takut. Karena dia bodoh, dia tidak takut. Apakah kamu memujinya atau menghinanya? Dia masih tak kenal takut. Ini idiot. Namun, karena orang ini bisa berada di sisi permaisuri, itu menunjukkan bahwa identitasnya luar biasa. Aku ingin tahu apa identitasnya. Lihat, dia benar-benar akan menembakkan panah. Itu sudah cukup. Menakutkan untuk menjadi bodoh. Kita adalah formasi raja manusia. Jika kita bahkan tidak bisa memblokir panahnya, itu akan menjadi aib besar. Mengapa kamu menembakkan panah? Apakah anda pikir anda bisa menembaknya? Tutor Kekaisaran memandang Kincuan, bingung. Tembak. Kincuan bertanya. Namun, dia langsung tersenyum canggung dan menoleh. Guru Kekaisaran membenci laki-laki. Dia tahu apa arti kata-kata Kincuan sebelumnya, jadi tubuhnya bergetar. Dia marah. Marah, tapi apa yang bisa dia lakukan? Ada begitu banyak orang di sini. Dia hanya tidak menyangka pria ini begitu kotor. Dia sangat marah sampai giginya gatal. Namun, Kincuan meliriknya. Untuk beberapa alasan, dia senang melihatnya begitu marah. Dia hanya berhenti menembak dan menoleh untuk melihat Tutor Kekaisaran dan berkata dengan serius, wanita sepertimu membutuhkan pria untuk mendisiplinkannya. Kalimat ini menyulut api. Orang macam apa dia? Apa itu laki-laki? Biarkan seorang pria mendisiplinkannya. Bahkan tidak berpikir tentang hal itu. Namun, ini bukan kesempatan yang tepat. Dia menatap tajam ke arah Kincuan. Tapi Kincuan langsung mengabaikannya. Kemudian, Tutor Kekaisaran mengalihkan perhatiannya ke orang-orang di bawah.